Hormon Permanfaat Hormon prolaktin merupakan suatu hormon yang disekresikan oleh gerendula pituitari. Hormon ini berperan dalam memperbesar alveoli saat masa kehamilan. Hormon prolaktin memiliki peran penting dalam progresiasi karena kadar hormon ini meningkat selama kehamilan. Kadar prolaktin terhambat oleh placenta. Saat melahirkan dan placenta keluar, hormon progesteron dan estrogen mulai menurun sampai tingkat dilepaskan dan aktifkannya hormon prolaktin. Peningkatan hormon prolaktin Peningkatan hormon prolaktin menghambat ovulasi yang mempunyai fungsi kontrasepsi alami. Kadar prolaktin paling tinggi yaitu pada malam hari. Selain itu, dengan isapan bayi dapat merangsang puting susu dan kalang payudara yang akan merangsang ujung-ujung sarap sensori yang mempunyai fungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini nantinya akan dilanjutkan ke hipotalamus melalui medula spinalis sehingga hipotalamus akan menekan pengeluaran faktor-faktor penghambat sekresi prolaktin. Dan begitu pula sebaliknya. Hormon prolaktin memang erat kaitannya dengan laktasi. Namun bukan berarti hormon prolaktin ini hanya terdapat pada wanita. Hormon prolaktin ini juga terdapat pada pria namun dengan kadar yang lebih rendah. Kadar hormon prolaktin pada pria dan wanita yang sedang tidak hamil atau menyusui terbilang rendah. Prolaktin pada wanita normalnya sekitar 25 nanogram per milimeter, sedangkan pada pria hanya 17 nanogram per milimeter. Pada pria, hormon prolaktin ini bermanfaat untuk mendorong produksi sperma. Faktor-faktor yang memicu sekresi prolaktin Faktor-faktor yang memicu sekresi prolaktin akan merangsang hipofisis sehingga dapat dikeluarkannya prolaktin dan hormon prolaktin dapat merangsang sel-sel alveoli yang fungsinya membuat air susu. Pada ibu menyusui, kadar hormon prolaktin akan mengalami peningkatan jika ibu bayi dalam keadaan stres atau pengaruh psikis, anestesi, operasi, rangsangan putih susu, hubungan sosial, dan obat-obatan. Selain penghambatan tonik oleh dopamin, sekresi prolaktin diatur secara positif oleh beberapa hormon termasuk hormon pelepasan tiroid, hormon pelepasan gonadotropin, dan polipeptida osus fasoaktif, stimulasi puting dan kelanjar susu seperti yang terjadi selama menyusui menyebabkan pelepasan prolaktin. Efek ini tampaknya disebabkan oleh busur refleks tulang belakang yang menyebabkan pelepasan hormon perangsang prolaktin dari hipotalamus. Faktor penghambat prolaktin 1. Dopamin Dopamin disekresikan ke dalam darah portal oleh neuron hipotalamus, berikatan dengan reseptor pada lakotrof dan menghambat sintesis dan sekresi prolaktin. Agen dan obat yang mengganggu sekresi dopamin atau ikatan reseptor menyebabkan peningkatan sekresi prolaktin. Hipotalamus akan menekan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya, merangsang pengeluaran faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin. Faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin akan merangsang adenohifofis atau hipofis anterior sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi membuat air susu bersamaan dengan disekresikannya prolaktin di hipofis anterior. Di hipofis posterior juga akan disekresikan oksitosin. Oksitosin ini berperanan dalam merangsang kontraksi sel-sel payudara atau sel alveoli payudara. Kelainan pada hormon prolaktin Yang pertama yaitu hiperprolaktinemia Hiperprolaktinemia adalah kondisi ketika kadar hormon prolaktin berlebihan. Tingginya kadar hormon prolaktin di luar masa kehamilan dan menyusui bisa menjadi tanda adanya tumor jinak prolaktinoma di kelenjar hipofisis. Kekurangan hormon tiroid, cedera pada dinding dada, penyakit ginjal kronis, atau penyakit hati kronis. Serta hiperprolaktinemia juga bisa terjadi akibat penggunaan obat-obatan tertentu. Seperti obat antimual, obat tekanan darah tinggi, pil KB, obat untuk depresi, dan obat perdanyeri golongan opium. Yang kedua yaitu hipoprolaktinemia Hipoprolaktinemia adalah kondisi di mana kadar hormon prolaktin di dalam tubuh rendah. Dan kondisi ini sangat jarang terjadi. Hipoprolaktinemia dapat disebabkan oleh kurang aktifnya kelenjar hipofisis. Hipoprolaktinemia kebanyakan terdeteksi setelah melahirkan. Di mana penderita tidak dapat memproduksi asi dalam jumlah yang cukup. Ada dugaan bahwa rendahnya kadar hormon prolaktin juga dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Pengobatan pada orang dengan keleinan hormon prolaktin bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi bisa dilakukan dengan menjaga asupan nutrisi dan rekreasi untuk mengurangi stres. Sedangkan terapi farmakologi menggunakan domperidon yang merupakan antagonis reseptor dopamin postsinaptic atau D2R. Efek samping dari obat tersebut yaitu nyeri kepala, rasa haus, mulut kering, diare, keram perut, dan kemerahan kulit. Kadar hormon prolaktin yang tidak normal bisa berpengaruh baik terhadap wanita maupun laki-laki. Pada wanita, kadar hormon prolaktin yang tidak normal bisa mengakibatkan terhambatnya produksi hormon estrogen yang berpengaruh pada perkembangan seksual wanita. Terima kasih.